Intro Struktur kepegawaian sudah terbentuk Rumah sakit umum atau RSU tipe di Panggul justru masih dibiarkan nganggur Hingga saat ini bangunan rumah sakit yang berdiri sejak 2018 lalu itu belum juga dioperasikan Bahkan saat ini juga belum ada kepastian kapan RSU Panggul itu akan mulai dibuka untuk melayani masyarakat Struktur pengelola RSU Panggul ini sudah terbentuk sejak 13 Oktober 2022 lalu Sesuai amanah Bupati Tenggalaik, posisi Direktur RSU di Panggul dijemput oleh Dr. Piranto Triatmojo Barus Kemudian Kasubat Tata Usaha dijemput oleh WT Tespe Posisi kasih pelayanan medis dan perawatan dijemput oleh Dr. Nanang Sirega Sedangkan posisi kasih penunjang medis dan non-medis dijemput oleh Selamat Handoyo Sejak terbentuknya struktur pengelola itu Bupati sempat berharap agar pada awal tahun 2023 RSU Panggul bisa beroperasi Namun hingga menjelan perubahan ABBD tahun 2023 ini rumah sakit tersebut masih dibiarkan nganggur Ketua Komisi 4, D.B.D. Tenggalaik Soekarudi menyampaikan saat ini status RSU Panggul masih dalam rangka persiapan untuk Grand Opening Sehingga belum bisa dioperasionalkan Terlebih untuk bisa mendapatkan izin operasional RSU Timbendi juga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi Salah satunya Bini Melalus memiliki 4 orang dokter umum dan 1 orang dokter gigi yang mempunyai surat izin praktik di rumah sakit tersebut Sedangkan syarat tersebut belum terpenuhi sehingga belum bisa mengajukan izin operasional Panggul ini kan namanya masih persiapan untuk Grand Opening Dan yang persiapan itu mesti satu Ngurus syarat-syarat bisa berdiri dan dibukanya rumah sakit tipe D Buka rumah sakit tipe D itu sejauh dengan permenkes nomor sekian saya lupa Itu kan ada syaratnya diantaranya dokternya kalau tidak salah ada 5 dokter spesialis Nah itu belum ada Terus untuk sekarang berarti setatu masih kukas mas atau tidak tidak Ya ya rumah sakit Panggul tapi kan dalam rangka persiapan untuk Berarti kan belum operasi Ya belum Berarti bangunannya kan masih Karena begini Rumah sakit Panggul itu kalau tergesa-gesa dibuka misal Rumah sakit Panggul itu belum bisa kerjasama dengan BPJS Padahal sasarannya nanti warga kita yang punya BPJS Rata-rata orang berubat sekarang kan mesti bergantung pada BPJS rakyat kita ini Nah kalau syarat-syarat untuk bisa kerjasama dengan BPJS belum terpenuhi Dipaksa untuk buka siapa nanti yang mau berubat pesanan Satu Yang kedua kalau syarat-syarat perempuan itu juga belum terpenuhi Berarti kan nyali aturan Kemudian yang berikutnya Tentunya kalau belum terpenuhi syarat-syarat sebagai rumah sakit tipe D Apa mungkin izin akan keluar Siapa yang berani mengeluarkan izin Kalau persyaratannya belum terpenuhi Soekarudin juga menambahkan saat RSU Panggul dibuka Juga harus dipastikan sudah bisa bekerjasama dengan layanan BPJS Karena minoritas warga Teringgaleng menggunakan layanan BPJS Untuk mendapatkan layanan kesehatan Jika RSU Panggul tidak bekerjasama dengan BPJS Maka masyarakat juga akan anggan untuk berubat di rumah sakit tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!